Tabrakan maut di jalan raya yang disebabkan oleh human error merupakan kasus paling banyak menelan korban jiwa. Untuk kecelakaan di Jakarta sepanjang tahun 2012 tercatat, korban jiwa akibat kecelakaan mencapai 900 jiwa lebih. Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan maut di jalan raya tiap tahun selalu menyisakan angka-angka kematian yang mencengangkan. Korban jiwa sia-sia ini umumnya terjadi akibat kesalahan manusia atau human error. Di Indonesia, kematian akibat kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh ketiga terbesar. Rata-rata tiap tahunnya, 28 ribu nyawa melayang di jalan raya. Tingginya jumlah korban, lebih disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman pengguna jalan raya. Data dari Polda Metro Jaya, jumlah korban tewas di jalan raya kawasan Ibu Kota tercatat mencapai 900 jiwa lebih sepanjang tahun 2012. Pada tahun paling anyat, kecelakaan maut di jalan tol Jagorawi menewaskan enam korban jiwa diduga akibat keterledoran pengemudi. Di usianya 13 tahun yang masih tergolong anak-anak, putra bungsu vokalis grup band Dewa Ahmad Dhani menabrak rambu pembatas tol dan menabrak dua mobil yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrak maut ini, enam orang tewas dan sepuluh luka-luka. Peristiwa tabrakan maut di kilometer delapan 200 tol Jagorawi ini mengakibatkan DL mengalami patah kaki kanan. Dari ala cipu berpulang ya, kayaknya. Kalau saya sedang melakukan asa apa? Katanya habis ngantriin pacarnya pulang. Jadi sejauh ini sudah agama ikan? Sejauhnya sih ya cuma patah pulang aja. Ada kompulasi sadar, trauma pasti ada, tapi disini sih dicek keadaan kepala, aman. Gambarannya, kendaraan sedan Mitsubishi Lancer itu dari arah Bogor ke Jakarta, yang masih kita selidiki apakah karena malfungsi daripada sistem kendaraan tersebut, ataupun kecahbaan, baik dari faktor lain kendaraan maupun atau dari faktor manusia. Ini yang masih kita dalami. Banyak sebab dari musibah kecelakaan maut yang terjadi di jalan raya, akibat keteledoran pengemudi dan masalah kendaraan. Kapolda Jawa Barat Irjen Suhardi terkait dengan jumlah kasus di wilayahnya sampai pada kesimpulan akibat human error. Masalah kendaraan kita harus ukur betul, sehingga kita dapatkan penyebab kecelakaan yang faksif. Ada tiga variabel tadi, tinggal dua menurut saya yang harus didalami. Human error atau kedua masalah kendaraan. Karena dalam kondisi infrastruktur jalan kan bagus. Dan jalannya kena menurun. Kecelakaan maut yang melibatkan Putra Bungsu Ahmad Dhani, layak dipertanyakan soal pengemudi di bawah umur yang tidak mempunyai izin mengemudi, tapi leluasa bisa melaju di jalan raya. Dalam banyak kasus kecelakaan maut di Indonesia, terbukti akibat dari banyaknya aturan yang dilanggar. Mulai dari ketiadaan SIM, penggunaan narkoba saat mengemudi, hingga kondisi kendaraan yang tidak lulus uji kir. Namun celakanya, dalam penerapan sanksi hukum, para pengemudi maut untuk kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa diganjar hukuman yang berbeda. Pada kasus tabrak maut Tugu Tani menewaskan sembilan orang, Apriani Susanti diganjar 14 tahun penjara. Berbeda dengan kasus sopir maut Muhammad Rasid Amirullah Rajasa. Putra Menko Perekonomian Hatta Rajasa diganjar 5 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Artinya, tidak seharipun Rasid Amirullah mendekam dalam penjara. Kriminolog Adrianus Meliala menilai ada kesan polisi tengah pasang badan untuk urusan yang melibatkan Putra Bungsu Hatta Rajasa.